PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN KURBAN Warga DKP 3 Kota Sukabumi telah mempersiapkan sebuah kalung khusus bagi hewan kurban yang dinyatakan lulus pemeriksaan kesehatan. Kita menjamin kepada calon pembeli hewan kurban khusus di warga Kota Sukabumi bahwa DKP 3 ada upaya setiap tahun melaksanakan kegiatan pemberian kalung sehat. Jadi ini tidak masa PMK saja, kita sudah melakukan hal-hal ini sebelum menjadi PMK, karena kita akan menjamin bahwa hewan kurban di Kota Sukabumi betul-betul sehat. Sementara itu, Iwan Hamid selaku pemilik dan penjual hewan kurban mengatakan bahwasannya pada tahun ini penjualan hewan kurban sudah mulai mengalami peningkatan. Meskipun sempat beredar isu penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, namun dirinya mengatakan bahwa hewan kurban yang dijual olehnya sudah memiliki sertifikasi kesehatan dan layak kurban. Kalau lihat kondisi sekarang kita ada peningkatan meskipun peningkatannya tidak terlalu banyak ya, tapi jujur aja sapi-sapi yang saya display di sini sekarang sudah hampir terjuang. Habis sisa berapa ekor Mas Ar? Dua ekor. Sisa dua ekor ya, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah insya Allah ya di tempat kami ini steril, mudah-mudahan steril dengan penyakit itu. Dan kita juga secara periodik memeriksakan semua sapi yang ada di sini, kita bersinergi dengan DKP3, Dinas Ketahanan Pangan Ternakan Perikanan Kota Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi melalui DKP3 Kota Sukabumi memastikan masyarakat tidak perlu khawatir akan isu penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Bagi masyarakat Kota Sukabumi yang hendak melakukan kurban, silakan membeli hewan kurban yang sudah memiliki label kalung khusus, karena itu artinya hewan tersebut sudah lulus pemeriksaan kesehatan. Dari Kota Sukabumi, Sopuan Jul Fikar melaporkan untuk Dinamika.